Belasan anggota komplotan perampok diringkus aparat resmo Polda Metro Jaya, Senin 26 November. Dari 11 pelaku yang diamankan, 2 orang di antaranya merupakan mantan anggota polisi yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya. Direktur Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kombes Tony Hermanto mengatakan, kedua mantan okunum tersebut adalah ajudan Brigadier DK dan Bribda WN, yang sempat menjadi ajudan mantan Kapolda Metro Jaya, Sopyan Yakub. Mereka telah dipecat sejak 2005 lalu. Bersama pelaku lainnya, kedua mantan okunum polisi ini melakukan aksi kejahatan seperti perampokan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan. Petugas juga menyita 2 senjata api jenis FN dan revolver rakitan. Tony Hermanto menjelaskan, dari 5 aksi kejahatan yang mereka lakukan, salah satunya perampokan terhadap petugas SPBU di Kerawang pada 17 November lalu. Mereka menggasak uang sebesar 280 juta rupiah. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.